Beginilah kondisi bus Trans-Semarang relasi genu kota Semarang yang terjebak banjir Senin pagi. Mesin bus Mogok setelah berusaha menembus banjir di bawah jalan layang Kaligawe. Puluhan penumpang terpaksa turun, usai terjebak selama setengah jam. Bahkan sejumlah penumpang berusia lanjut harus dibantu melewati terjangan air. Tentu saja para penumpang yang akan beraktifitas menjadi terhambat. Itu om tiba-tiba Mogok, soalnya mesinnya kena air. Lama gak? Lama, sampai setengah jam. Seperti panik ya tadi? Seperti panik juga. Jadi tadi? Mau kuliah juga? Mau kuliah? Kuliah. Di mana masalah terakhir? Kalah terakhir. Banjir akibat hujan yang mengguyur kota Semarang minggu malam. Dampaknya kemacetan panjang terjadi di ruas jalan utama Semarang Gemah. Pengguna jalan pun tak mungkin memaksakan melalui banjir karena tingginya air. Nanti jam setengah sembilan. Setengah sembilan. Ini tetap nasi penumpang bukan apa? Nasi penumpang nanti diikutkan armada belakangnya. Gimana? Diikutkan armada belakangnya. Tidak sih sebenarnya, sebelumnya juga tidak pernah kayak gini, bukan karena mungkin armadanya dan banjirnya juga terlalu tinggi, jadi armada tidak memungkinkan untuk lewat. Selain jalan raya, banjir juga merendam perlintasan kereta. Kereta juga harus menurunkan laju kecepatan saat melintasi titik banjir. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.